35 rumah di pemukiman padat penduduk di kota Makassar, Lodes terbakar di Jalan Naja Daengnai. Di Lorong 7, Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar. 30 rumah rata dengan tanah, sedangkan 5 rumah terbakar hanya bagian atas saja. Warga yang panik hanya bisa menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik lokasi kebakaran, lantaran sempitnya akses menuju titik kebakaran yang berada di dalam gang sempit. 35 unit rumah yang terbakar ini. Dihuni 47 kepala keluarga, para korban yang kehilangan tempat tinggal hanya bisa pasrah dan kini mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga, atas nama Deng Bulan yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Dugaan, Pak, sementara apa itu? Mungkin kosli tadi, sempat di kabel terbakar begitu. Di rumah siapa itu, Pak? Rumahnya Deng Bulan. Itu rumah ada penguninya atau lagi bom-bom? Kayaknya kita lagi pergi. Oh, lagi kosong. Ya. Jadi kita ini, Pak, yang diselamatkan apa saja, Pak? Oh, tidak. Ini sama tempat tidur. Ada kendala kita, rumah yang padat. Begitu kita masuk, tiba di lokasi, itu memang ada penonton yang banyak. Termasuk yang akses-akses. Alhamdulillah kita, setelah ke lokasi, itu kita sudah... Bagian utara, ini sebabkan, itu kita blok. Yang kita dapat itu, orang-orang kecil, dan masuk ke lokasi. Meskipun sempat terkendala akibat sempitnya gang, namun tim Damkar Kota Makassar dapat memadamkan api. Aparat kepolisian dari Polsek Talo masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran ini. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih.